Perihal sakit hati dipecat seorang pekerja bakar bosnya, pemilik rumah makan di Medan. Sebelumnya korban sempat disiram menggunakan bensin. Korban kini masih dalam perawatan medis lantaran sekujur tubuhnya mengalami luka bakar serius. Sungguh kecil atas apa yang dilakukan Sulaiman Purba. Nekat membakar seorang wanita bernama Herlinda. Sembari berusaha sembunyi, Sulaiman seketika tak berkutik saat petugas peringkusnya di Jalan Sunggal, Kejamatan Medan Sunggal. Mengaku sakit hati saat ditanya mengapa ia tega membakar Herlinda yang juga mantan bosnya. Tragedi terjadi pada 13 Mei lalu saat pelaku tahu dirinya dipecat. Pelaku lalu mengambil bensin dan menyiramkannya ke tubuh korban. Seketika tubuh korban terbakar sehingga alami luka bakar serius. Timbul sakit hatinya terhadap korban diserenakan sebelum beristiwa itu si pelaku ini adalah pekerja. Bekerja terhadap si korban, pelaku sakit hati. Sehingga untuk melampiaskan sakit hatinya si pelaku melakukan tindakannya dengan membakar tubuh korban. Sambil sesekali mengerang kesakitan, Herlinda kini masih dalam perawatan medis lantaran sekujur tubuhnya mengalami luka bakar serius. Sang anak menceritakan detik-detik peristiwa mengerikan itu terjadi. Saya lagi mulakan becak lah kan, dan katilah barang-barang mau dibawa ke rumah sakit ke halter yang hampiri pelaku. Jadi kalau aku gak boleh lagi jualan katanya, habis itu dijak mama, udahlah ngomong sama kau, capek ngomong sama kau. Gak asik ribut aja, gak bisa ngomong bagus-bagus. Keluarga berharap pelaku bisa dihukum setimpal dengan perbuatannya. Kini pelaku tengah jelani proses hukum dan bakal terancam kurungan 15 tahun penjara. Yono Syaputra melaporkan untuk NET.